Intro Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat Kanselir Jerman Angela Merkel memperingatkan bahwa Eropa tak bisa lagi bergantung sepenuhnya dengan Amerika Serikat dan Inggris Sejumlah kalangan di Indonesia mengatakan prihatin dengan apa yang digambarkan sebagai perburuhan terhadap pengguna media sosial yang dinilai bersuara negatif terhadap pimpinan FPI Dan salah satu surat kabar ekonomi terkemuka di Mesir Al-Bursa mengatakan pihak berunang di negara itu telah memblokir situs web mereka Selamat pagi pendengar Anda mengikuti berita dunia dari BBC Indonesia edisi Senin 29 Mei bersama saya Muhammad Susilo Kita awali dari Jerman Kanselir Angela Merkel memperingatkan bahwa Eropa tak bisa lagi bergantung sepenuhnya dengan Amerika Serikat dan Inggris Menyusul terpilihnya Donald Trump dan Brexit Berbicara dalam kampanye pemilihan umum, ia mengatakan Eropa harus menentukan sendiri masa depannya Pada saat yang sama tetap bersahabat dengan Inggris dan Amerika Serikat Sebelumnya ia berbicara tentang G7 yang ia gambarkan berlangsung sulit dengan hasil yang tidak memuaskan Sejumlah kalangan di Indonesia mengatakan prihatin dengan apa yang digambarkan sebagai perburuan terhadap pengguna media sosial Yang dinilai bersuara negatif terhadap pemimpin FPI Rizik Syihab Dalam salah satu contoh, dokter di Sumatera Barat didatangi anggota FPI dan didesak untuk meminta maaf Berikut laporan wartawan BBC, Ginggi Nanjar dari Jakarta Setidaknya sudah 46 orang pemilik media sosial yang diburu atau dipersekusi Sebagian sudah digerebek Kata Damar Juniarto, Koordinator Regional SafeNet Sebuah jaringan relawan kebebasan ekspresi di Asia Tenggara Menurut Damar, persekusi seperti yang dialami dokter Fira di Solok dilakukan melalui sejumlah tahapan Yang dilakukan pertama adalah melacak orang-orang atau golongan yang dianggap menghina ulama Lalu kedua mengekspos atau meng-doxing data korban Diberitakan nama lengkapnya, lalu keluarganya di mana, alamat rumah, alamat kantor Lalu data-data yang bisa mempermudah orang untuk mencari mereka Lalu langkah yang ketiga adalah ada kelompok darat atau tim yang bergerak untuk mencari orang tersebut Dan kemudian setelah berhasil diburu, mereka akan dimintai permintaan maaf Atau bisa jadi dibawa langsung ke polisi untuk meminta polisi memproses hukum Menurut data Sifnet, gejala ini mulai berlangsung sejak 27 Januari Bersamaan persidangan terhadap Gubernur Jakarta waktu itu, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok Perburuan makin marak sesudah pemimpin FPI Rizik Syihab Tidak kembali ke Indonesia dan menolak memenuhi panggilan polisi Terkait dugaan kasus chatting bernanda seksual dengan Firza Hussein yang banyak menimbulkan olok-olok Menurut Sudadi Sugi Warawiyono, pemimpin redaksi Suara Islam Persekusi seperti itu justru merupakan hal yang bagus Sudah dimengakui memang ada penggerpekan Tetapi dilakukan sesudah pertama-tama dicari tahu orangnya Kemudian diarahkan untuk meminta maaf atau dibawa ke polisi Sejauh ini polisi tampaknya belum berbuat banyak Malah dalam banyak kasus justru mendorong para korban Untuk menyelesaikan masalah dengan meminta maaf Bahkan ada yang justru memprosesnya secara hukum sesuai tuntutan masa Jurubisara Polisi, Irjen Setyo Wasisto Jika ada pertanyaan yang persekusi tadi mengejar-ngejar orang ini Ya tolong, kalau memang betul ada segera lapor Tidak ada pindakan proaktif dari polisi Agar ini tidak terjadi karena mencemasin kalau lihat dari Kalau pelakunya siapa? Ya nanti laporkan aja ke polisi, nanti kita cari Jauh ini ada laporan-laporan dari pengguna-pengguna Facebook Yang menjadi korban dari cyber army itu nggak Pak? Nanti saya cek dulu Sikap kepolisian yang tampak pasif soal ini Dipertanyakan Damar Juniarto dari Sifnet Yang membandingkannya dengan sikap polisi yang tegas Terkait sweeping Ramadan Polisi dalam hal ini dia mengambil langkah yang keliru ya Persekusi ini paling tidak sudah melakukan dua pelanggaran hukum Satu, dia melanggar privasi seseorang Lalu kedua, dia mengabaikan asas peradukan tak bersalah Terhadap orang yang beropini di media sosial Polisi harusnya cukup tegas untuk bisa mengatakan persekusi ini salah Dan tidak boleh dilakukan karena memang bukan hak golongan tersebut Untuk melakukan tindakan sewenang-wenang seperti ini Damar Juniarto dari Sifnet mendutup laporan Ging Ginanjar Salah satu surat kabar ekonomi terkemuka di Mesir Al-Bursa mengatakan pihak berwenang memblokir situs web mereka Beberapa situs berita lain termasuk Al-Zazira dan Huffington Post Dipelokir pekan lalu Pihak berwenang mengatakan mereka mencoba mengatasi apa yang dikatakan Sebagai berita pohong dan yang mendukung terorisme Ketika pemerintah mengumumkan keadaan darurat setelah serangan bom bulan lalu Presiden Abdel Fattah as-Sisi memperingatkan media Untuk berhati-hati ketika memuat berita Rusia meramaikan pasar perjalanan udara yang sangat kompetitif Dengan meluncurkan pesawat komersial untuk perjalanan menengah MS-21 yang baru saja menyelesaikan terbang perdana Akan bersaing langsung dengan Boeing 737 dan Airbus A320 yang populer Jarak tempuhnya 6.000 km dan bisa membawa 200 orang Anda tengah menyimak berita dunia dari BBC Indonesia Bersama saya Muhammad Susilo Yang disiarkan langsung dari New Broadcasting House di pusat kota London Kita ikuti sekarang perkembangan olahraga Francisco Totti untuk terakhir kalinya bermain bagi AS Roma setelah 25 tahun Membela klub tersebut yang ditandai dengan kemenangan 3-2 atas Genoa Pemain berusia 40 tahun ini mengatakan pada hari Sabtu Bahwa laga Roma Genoa adalah pertandingannya yang terakhir bagi Roma Klubnya tidak menawarkan kontrak baru dan dia mengisyaratkan Mungkin saja melanjutkan karir di tempat lain Masih dari serpak bola, Besiktas untuk kedua kalinya berturut-turut menjuarai Liga Utama Turki Setelah menang besar 4-0 atas gajian Stepsport Dalam sejarah, klub di Istanbul ini sudah 15 kali menjuarai Liga Keberhasilan musim ini juga mengantarkan mereka untuk langsung masuk ke babak utama Liga Champions musim depan Beralih ke Formula 1, duo Ferrari merebut urutan 1 dan 2 Grand Prix Monaco Melalui Sebastian Vettel dan Kimi Raikkonen Posisi 3 diraih pembalap Red Bull Daniel Ricciardo Bagi Ferrari, ini untuk pertama kalinya sejak 2010 mereka menempati urutan 1 dan 2 Kemenangan Ferrari diwarnai tuduhan bahwa Raikkonen sengaja berada di pit lebih lama Untuk memastikan keunggulan Vettel, tapi tunduan ini telah dibantah Dengan hasil ini, Vettel untuk sementara berada di tempat teratas kelas men pembalap Unggul 25 poin atas pembalap Mercedes Lewis Hamilton Yang harus puas di posisi 7 Grand Prix Monaco kali ini Baik, kita dengarkan sekarang peluang usaha menjual mukena Bersama Rafqi Hidayat di acara setiap Senin Pagi Dunia Bisnis Pasar Tanah Abang yang merupakan pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara Selalu menjadi incaran halayak saat Ramadan tiba Iya, campur, maka aku bilang campur-campur, lima-lima satu motif Jadi ibu ada pilihan lain, nggak satu ini aja, seragam nanti Ketika berkunjung ke sana, ibu-ibu yang menyemut di sebuah toko menarik perhatian saya Namanya ibu siapa, bu? Ibu Ningsi Melisa Mbak Melisa dari mana? Makassar Lagi cari apa di sini, bu? Cari mukena Mukena Beli berapa banyak hari ini? Dua lusin Dua lusin ini memang mau dibawa ke Makassar? Iya, mau untuk dibagi Untuk ngasih ke karyawan dan kakak Setiap tahun Ramadan, seperti itu atau bagaimana? Iya, setiap tahun Ramadan, tapi kita beda-beda Kebetulan ini tahun kita ngasih mukena Biasa kita kasih sembako Karena tahun ini rejeki, Alhamdulillah Jadi mau dibagi-bagi mukenanya Pembelian mukena dalam jumlah banyak tersebut tentu menguntungkan Yeni Naura, sang pemilik grosir mukena Kalau renda gede lagi di bawah, keinjak, sholat, malah nggak kusuk Grosir yang juga melayani penjualan mukena eceran itu sudah dibukanya sejak 10 tahun lalu Sebelumnya ia sempat digusur karena berjualan di kaki lima tanah abang Lalu, mengapa Yeni memilih berjualan mukena Tidak jilbab atau busana muslim yang jauh lebih besar pasarnya Untuk restannya nggak ada Jadi kita resikonya nggak terlalu tinggi Nggak terlalu banyak-banyak model kayak baju kan Setiap sekali sebulan ganti model, ngikutin tren Kalau mukena, insya Allah dari zaman dulu sampai sekarang kayak gitu aja Cuma kita, bukannya kita doain orang meninggal nggak Acara 40 hari, orang borong juga untuk bagi-bagi 100 hari Terus ada selamatan-selamatan, suka ngasih mukena hadiannya biar kepake Kalau baju kan suka nggak cukup ukuran, terus warna nggak suka Kalau mukena orang ngasihnya lebih gampang Ukuran ini sama semua ya? Sama semua, nggak ribet lah pokoknya kalau mukena Meskipun ukuran mukena rata-rata sama Bisnis mukena memikat pembeli dengan bahan dan motif yang berbeda-beda Nah kita mungkin mulai bahas dari yang paling murah dulu nih Yang paling murah itu jenis bahan apa ya? Abutai, itu orang suka buat ngasih-ngasih hadiah Kadang ya untuk kasih ke masjid-masjid Bahan lebih tipis, terus juga lebih kecil tempatnya Lebih ringkas lah, sesuai dengan harga buat bagi-bagi Abutai ini berapa harganya? 35 ribu Nah yang menengah, apa nama bahannya? Itu ya, katun Paris Katun Paris itu dia bermotif Terus udah kayak bordir gitu Kalau katun biasa kan polos Katun Paris itu harganya 200, 250 bervariasi tergantung bordir Mulai dari harga 50 ada Nah kalau yang paling premium, yang paling mahal disini yang bahan apa namanya? Paling mahal itu sutra padang Sirikasnya dia itu bordir, sulam tangan langsung Nggak bisa kita ciplak pakai komputer kalau yang aslinya Terus pengerjaannya itu lama Satu mukena itu bisa kelarnya cuma satu potong, satu bulannya Satu potong, satu bulan Contohnya yang mana sih, Bu? Yang di belakang Mas itu Oke ini, ya memang kalau dilihat pendengar ini semuanya bordiran Dan juga ada, ini apa? Manik-manik berlian beneran atau ini? Itu berliana, bukan berliana Berliana Ini bercerita sepanjang bulan Ramadan Mukena bisa terjual rata-rata 60 kodi per hari Dengan mayoritas yang terjual adalah mukena harga menengah Ini berarti omset toko Yeni bisa mencapai 200 juta rupiah perharinya 3.850.000 8.950.000 ini 5 juta ya Buktinya saja, tidak sampai satu jam saya di toko milik Yeni Lebih dari 8 juta rupiah sudah masuk ke kas toko Keuntungan besar saat Ramadan juga dirasakan Usaha mukena yang tidak memiliki toko fisik Misalnya, Tatuis Salah satu pemilik Tatuis, Rina Kartina bercerita Penjualan produk mukenanya yang terkenal dengan motif bunga itu Dilakukan melalui lebih 20 distributor di seluruh Indonesia Dan juga lewat akun Instagram mereka yang memiliki 15.000 pengikut Dia mengisahkan di saat bulan puasa Penjualan mukena naik 2 kali lipat menjadi lebih 20.000 buah Dulu mulainya dengan 15 juta, sekarang berapa nih omsetnya mbak? Ya Alhamdulillah mas, sudah lebih besar ya bisa menghidupi semua Sampai 2 kalinya yang 400 juta mbak? Lebih ya mas ya, lebih ya sekarang ya Oh lebih, bisa sampai 1 Mbak omset per bulannya? Ah ada ya, lebih ya mungkin ya Rina dan Yeni mengungkapkan dengan terus meningkatnya kelas menengah Indonesia Berbagai peluang bisnis yang dulunya tidak dianggap basah Kini semakin menguntungkan Mereka bercerita tidak sedikit yang kini mampu membeli mukena dengan harga jutaan rupiah Alhamdulillah orang mikirnya untuk tiket ke surga Kenapa sih gak boleh mahal gitu Tiket konser aja bahal belinya kan Makanya jadi untuk mukena sekarang orang juga udah Gak kalah lah sama passion ya Pernyataan Yeni tadi sekaligus menutup dunia bisnis BBC Indonesia kali ini Saya Rafki Hidayat, sampai jumpa Terima kasih Rafki dan besok pagi pada waktu yang sama Anda bisa menyimak acara mingguan kami yaitu Sains dan Teknologi Acara dunia bisnis tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk kali ini Saya Muhammad Susila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Jangan lupa untuk mengklik dan mendapatkan informasi terbaru dari BBC Indonesia Baik melalui situs kami di bbcindonesia.com, di Twitter, dan juga di Facebook Selamat pagi, selamat beraktifitas Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.